Ini adalah video viral saat warga menunjukkan cabai muda yang diduga diberi pewarna hingga siang. Dalam video, disebutkan cabai yang dimasak mengeluarkan cairan warna oranye kemerahan dan semakin mengental, birip sebuah cat. Video cabai rawit yang diduga di cat itu diunggah oleh pemilik akun Facebook Agung MFED Putra Belambangan, yang di Agung Prasetyo Hadi, 31 tahun, warga desa karetan kecamatan Puruhar, Jobanyuwangi. Peristiwa dugaan cabai di cat ini ternyata dialami nenek Agung yang bernama Suryati, kami selalu. Awalnya Suryati membeli cabai rawit pada pedagang sayur keliling seharga 11 ribu per ons. Saat dicuci, Suryati mengaku belum menemukan tanda-tanda kalau cabai itu di cat atau luntur. Keanehan muncul ketika Suryati menggoreng cabai bersama bawang merah dan bawang putih pada minyak yang sudah panas. Saat ini polisi dan mapol resta Banyuwangi masih menyelidiki kasus cabai yang diduga di cat ini dengan memeriksa pengunggah video sebagai saksi. Selain itu polisi juga mengamankan barang bukti cabai rawit yang diduga mengandung pewarna itu. Dugaan cabai rawit di cat semakin samter saat harga cabai rawit merah terus naik, bahkan menembus 150 ribu rupiah per kilogram, melebihi harga daging sapi. Dugaan cabai rawit di cat semakin samter saat harga cabai rawit merah terus naik, bahkan menembus 150 ribu rupiah per kilogram, melebihi harga daging sapi.